Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pengadilan tinggi Jakarta yang telah membatalkan keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat soal tuntutan yang disampaikan oleh Partai Prima tentang penundaan pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah beserta instansi terkait untuk fokus pada tahapan jelang pemilu 2024 agar dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana awal. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardegaus menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan setelah lima tahun keluar penjara. Lebih lanjut, ia mengapresiasi pengadilan tinggi Jakarta yang telah mengevaluasi dan membatalkan keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait tuntutan yang disampaikan oleh Partai Prima sehingga tahapan pemilu 2024 dapat tetap dilaksanakan. Kita tidak ingin dikesankan menjalimi orang-orang walaupun terpidana itu adalah sesuatu hukuman yang sudah inggerah dan juga ketetapannya juga sudah ditentukan. Dan harus yang sudah punya jeda lima tahun itu kita setuju. Jadi artinya adalah kami tidak mengkibiri atau tidak mengakomondir keputusan MK yang 1 Maret 2023 itu. Komisi 2 berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat fokus kepada tahapan-tahapan pemilu, dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan dapat dilangsungkan pada 14 Februari 2024 nanti. Halim dan Rian TVR Parlemen melaporkan. Halim dan Rian TVR Parlemen